Intro Inna lillahi wa inna ilahi roji'um Miras penyebab meninggalnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan almarhum di janatul firdaus Inna lillahi wa inna ilahi roji'um Turut berduka atas yang telah terjadi Berharap yang terbaik dan semoga kamu dan keluarga kuat untuk menjalani ini semua Kami sekeluarga besar turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Turut berduka cita segala sesuatu yang bernyawa sudah Allah tetapkan peratas waktunya Maka bersabarlah atas kejadian yang menimpamu ini Percayalah pasti ada hikmah dibalik semua ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperluas kuburnya dan memberikannya kedamaian abadi Sempat ditegur oleh temannya agar berhenti mengonsumsi minuman keras Namun tak kunjung berhenti sampai akhirnya menutup usia Inna lillahi wa inna ilahi roji'um Namun sebelum kita lanjut membahas video ini Pastikan sahabat sensasi seleb telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut Dikutip sensasi seleb dari suara.com Pesinetron Marco Panari sempat ditegur teman-temannya Agar berhenti mengonsumsi minuman keras alias miras sebelum meninggal dunia Kanitres Krenpol Sekmenteng, Kompol Gosali Luhulima mengatakan hal itu diungkap oleh saksi Sehari sebelum meninggal pada Jumat 29 Januari 2021 malam Marco dan teman-teman minum-minuman keras di sebuah apartemen Hari Jumat itu sekitar jam berapa Marco ditepak, ditelepon temannya Yang perempuan kemudian suruh ke apartemen lantai 4 Terus kemudian abis itu dia sampai di apartemen jam 19.30 Kemudian mereka minumlah tiga orang Perempuan semua kata Gosali dihubungi Rabu 3 Januari 2021 Pesta miras berlangsung hingga pukul 2 pagi Itu pun karena ada salah satu temannya yang mengajak pergi ke kawasan Jakarta Selatan Mereka pindah ke apartemen yang di Jakarta Selatan Setelah disanakan hari Sabtu Jadi tadinya Jumat Sabtunya kembali lagi ke apartemen lantai 4 katanya Kembali ke apartemen yang berada di kawasan Menteng Marco Panari kembali minum minuman keras Waktu itu teman-teman menegurnya lantara Marco sudah terlalu banyak minum Setelah kesitu lagi minum lagi Tapi sudah dilarang sama temannya kan Abis itu pesan makan teman-teman yang perempuan itu tidur Kemudian sekitar jam 11 karena mereka sudah bangun Si korban ini masih tidur Masih mabuk tuh ujarnya Pukul 4 sore teman-teman mencoba menghubungi Marco Panari Namun tak ada respon Seorang teman akhirnya datang ke apartemen tersebut Untuk memastikan apa yang terjadi Setelah dicek dalam keadaan tidak sedarkan diri Kemudian usaha Usaha bawa ke rumah sakit temannya yang perempuan Telepon ibunya bahwa korban dalam keadaan pinsan Ujar Gozali Marco Panari yang merupakan adik artis Angela Gizla Kemudian dinyatakan meninggal dunia Di dalam perjalanan ke rumah sakit pada Sabtu 30 Januari 2021 Berdasarkan pemeriksaan oleh dokter Marco meninggal akibat tersedak Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan share Nantikan video menarik selanjutnya Dari Sensasi Sela Sampai jumpa lagi